Di sini juga hukum dasar untuk umum mandat dan mandut Karena orang-orang saja paham Bahwa andaikan ke aksi demodanya hukum sebuah koronakan Mana mungkin diizinkan oleh bunda-bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Habib Rizik Yang akan mengajukan peninjuan kembali PK Setelah pihak mahkamah akung memberikan hukuman ringan 2 tahun penjara kepada Habib Rizik Jadi Habib Rizik akan mengajukan PK Selain itu Habib Rizik juga akan melakukan judicial review terkait Undang-undang pidana yang membuat dirinya terjerat di dalamnya Yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1946 Karena undang-undang itu ternyata undang-undang warisan zamannya Pak Karno 1946 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil dari detik news teman-teman Pengacara bakal gugat undang-undang zaman Soekarno yang cerat Habib Rizik Tim advokasi Habib Rizik Berencana mengugat undang-undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan tentang hukum pidana ke mahkamah akung Mereka menyebut undang-undang nomor 1 tahun 1946 Kerap menjadi senjata resim untuk menjerat orang-orang yang tidak disukai Habib Rizik salah satunya Rencana pengacuan gugatan uji materi Judicial review terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1946 Itu disampaikan setelah MA memutus mengurangi hukuman Habib Rizik Menjadi 2 tahun penjara dalam kasus rumah sakit ummi Tim advokasi Habib Rizik menjadikan putusan MA itu sebagai dasar pengajuan uji materi undang-undang nomor 1 tahun 1946 Itu teman-teman Rencana Habib Rizik yang akan mengajukan judicial review ke mahkamah akung Terkait undang-undang nomor 1 tahun 1946 Karena dianggap oleh Habib Rizik Undang-undang ini kerap menjerat orang-orang yang tidak disukai pemerintah Sehingga terjadilah kasus yang dialami oleh Habib Rizik Nah mengenai Habib Rizik ini teman-teman ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Chandra Ketua LBH Belita Umat yang mengatakan bahwa Habib Rizik akan segera bebas setelah mengajukan pembebasan bersarat Jadi katanya tidak lama lagi Habib Rizik akan bebas Bagaimana ceritanya teman-teman Habib Rizik bisa bebas padahal keputusan dari Mahkamah Agung Habib Rizik Ini difonis 2 tahun penjara Kasus data swab rumah sakit umi Kita baca berita teman-teman dari jpnn.com Chandra mengatakan tak lama lagi Habib Rizik bisa bebas Cukup penuhi syarat ini Ketua LBH Belita Umat Chandra Purna Irawan Menilai ex imam besar FPI Habib Rizik siap alias IB HRS Tak lama lagi bisa keluar dari rutan baris krim Polri Setelah mengajukan pembebasan bersarat Hal itu menyusul adanya putusan Mahkamah Agung Yang mengurangi masa hukuman Habib Rizik Pada perkara penyebaran kabar bohong Tes swab COVID-19 Rumah Sakit Kumi Bogor, Jawa Barat Dalam putusan tingkat kasasi Senin 15 November MA mengurangi hukuman Habib Rizik Menjadi 2 tahun penjara Sebelumnya pengadilan tinggi DKI Jakarta Memfonis tokoh asal petampuran Jakarta Pusat tersebut Dengan hukuman 4 tahun penjara dalam perkara itu Saya kira kuasa hukum HRS dapat mengajukan PP Pembebasan bersarat Setelah mendapatkan potongan masa tahanan menjadi 2 tahun atau 24 bulan Kata Chandra dalam pendapat hukumnya kepada jpn.com Selasa 16 November 2021 Dia menjelaskan Jika dihitung dari penahanan HRS sejak awal Desember 2020 Berarti yang bersangkutan telah menjalani 12 bulan masa tahanan Wow malah 12 bulan berarti kurang 1 tahun teman-teman ini Sementara itu persaratan mengajukan bebas persarat adalah Minimal telah menjalani 9 bulan masa tahanan Maka dapat mengajukan PP Rumusnya 2 per 3 dikali masa tahanan 2 per 3 kali 24 sama dengan 16 bulan Maka dapat dipastikan 3 bulan lagi HRS bisa keluar Setelah mengajukan PP Ujar Chandra Ketua Eksekutif BPH KS Humi itu juga menanggapi rencana KUBHS melalui kuasa hukumnya Mengajukan peninjuan kembali Atau PK Pengajuan PK tidak masalah Sebagai ihtiar untuk membuktikan bahwa Menyampaikan kondisi kesehatan Oleh sesuatu yang dirasa oleh badan bukanlah suatu kejatan Bungkas Chandra Purna Irawan Nah ini menarik teman-teman apa yang disampaikan oleh Chandra Ketua LPH pelita umat Yang mengatakan bahwa hebrisik ini bisa segera bebas Asalkan mengajukan pembebasan bersarat Jadi kalau dihitung menurut pihak Chandra tadi Bahwa masa hukuman hebrisik kan 2 tahun Sesuai putusan dari Mahkamah Agung Sementara kalau dihitung Hebrisik sudah menjalani masa hukuman dari bulan Desember Katanya sampai hari ini sudah ada 12 bulan Padahal untuk mengajukan pembebasan bersarat itu Masa hukuman yang dijalani hebrisik Itu minimal 9 bulan Sementara hebrisik sudah menjalani 12 bulan Maka secara hukum Hebrisik bisa mengajukan pembebasan bersarat Jadi menurut Chandra tadi 3 bulan lagi hebrisik bisa bebas Kalau pembebasan bersarat itu Sudah diaksesi oleh pihak pengadilan Jadi hebrisik menurut catatan dari Chandra tadi Akan bisa bebas Dalam waktu 3 bulan ke depan Ini menarik teman-teman Terkait pendapat dari Chandra tadi Bahwa hebrisik bisa segera bebas Dan itu yang kita harapkan Semoga hebrisik segera bebas Dan bisa menjalankan aktivitas hari-hari Karena beliau seorang da'i Seorang ulama yang Bisa memberikan pengajaran kepada masyarakat Tentang keilmuan beliau Tentang agama Islam Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Selesai selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjadinya demonstrasi yang dilakukan FNPB Tadi di poin 44 Sudah dijelaskan Bahwa sesuai pengakuan pengurus FNPB Saksi fakta Ahmad Suhaji Dan saksi fakta Iha'ul Hadid Sebagai pelaku demonstrasi Yang dibenarkan oleh Tersesat Penuntutung sendiri Dalam menuntutkan alamat 154 Bahwasanya FNPB Melakukan aksi demo Karena berita HOP Yang disebut Dari krisis telanak dari rumah sakit ungu Dan jelas Demo FNPB disebut Bukan karena SEMP ungu saja Yang ditutup dasar kontak umum Sebagai penghormatan Akan tetapi Karena berita HOP Yang disebut Dari krisis telanak dari rumah sakit ungu Sekali lagi Karena berita HOP Yang disebut Dari krisis telanak dari rumah sakit ungu Bukan karena Testimoni saya Lagi mula Kalau Demo FNPB Tetap Mau dikaitkan dengan Kepalatan saya Dengan masak dek ungu Ternyata Demo FNPB Adalah Demo damat Yang ikuti Sekitar 11-20 orang saja Selama berhenti Tidak berhenti Tanpa ada Kepalatan dalam Bukum apapun Sesuai dengan Pengaturan Kedua saksi Lagi-lagi tersebut Dari pengurus SEMPB Ahmad Sabahin Dan Ihat Bukum hakim Aksi Untuk rasa Dan bentuk Demo damai Dari duni Bukan Tendak Dan bukan Atas Kepalatan Tendak